Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat ceria sekalian Ketemu lagi dengan kami di Opseria Obrolan seru dan ceria Intro Ya di Opseria kali ini kita akan membahas Topik yang sangat menarik ya Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri Yang masih masa pertumbuhan Ya dengan langsung berkita yang special kali ini Ibu Deni Ahriyati Eskepner Silahkan Mbak Deni untuk memperkenalkan diri Terima kasih Mbak Nino Mbak Dias Atas waktunya Ya perkenalkan Nama saya Deni Ahriyati Saya perawat anak di ruangan keputusan atas Di RSUD HBR Ya oke Mbak Deni langsung aja Mbak Deni Ini saya lihat judulnya itu sudah sangat tertarik Ini soal stunting Ya memang sekarang ini kan memang Sedang marak-maraknya stunting Stunting ya Jika ada keadaan harus bebas stunting ya Indonesia ya Oh gitu Mbak Deni bisa diceritakan dari awal dulu gak Tentang pengertian istilah stunting itu gimana Oh iya Ya untuk Mungkin Mbak Diasa 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 Pendek kayak gitu ya katanya Tapi padahal kan Bukan hanya itu Bukan hanya si simple itu ya Namanya Dari kata stunting itu kan ada stunted Stunted itu maksudnya adalah Pendek Perawakan pendek Gangguan dari pertumbuhan itu Kalau pertumbuhan sama perkembangan Beda ya Mbak Diasa Kalau perkembangan itu Nah itu Kalau stunting itu lebih Ini adalah Stunted Itu adalah Dan stunted Dan mengalami perkembangan Dan Pertumbuhan Terus gangguan dari fungsi otak juga Ada juga pelainan penyakit bawaan Nah itu Jadi itu jadi tidak hanya Cuman sekedar untuk pendek aja Curi-curi yang lain apa Mbak Diasa Ya itu Selain pendek itu juga Anak itu jadi tidak fokus Kemudian Ada anak itu mengalami gangguan fungsi otaknya Jadi Cenderung anaknya diam Apatis Terus perkembangannya juga mengalami gangguan Kayak misalnya sensor Bahkan harusnya Anaknya sudah bisa Merantap Sudah bisa Melakukan Diri Anak itu memang Ada mengalami gangguan perkembangan Di situ Jadi Seberusnya Perkembangan Perkembangan Lebih lambat Jadi Jadi Makanya kan itu Jadi KMS Itu kan Anak membedakan Jadi pertumbuhan Pertumbuhan Anak itu Kalau pertumbuhannya Itu kan Biasanya diukur Berat badannya Berapa Tanjat badannya Berapa Kalau setiap itu Itu harus memang Mengunjungi dari posyendu itu Berarti belum tentu anak yang berperawakan kecil itu adalah masuk kriteria stunting ya Karena tadi kan dikatakan Mbak Deni, stunting itu adalah memang perawakannya kecil Tapi disertai dengan beberapa gangguan pertumbuhan dan perkembangan Iya, gangguan pertumbuhan terus kan adanya kekurangan gisi Tapi yang berhak untuk memfonis, yang namanya stunting, yang bisa mendeteksi bahwa Oh ini anak stunting itu adalah hanya dokter anak Jadi kadang-kadang kan ya namanya anak ibu sensitif gitu ya Oh tiba-tiba kok ada, kok dikatain anaknya stunting Karena Mbak Strik, gitu ya Iya loh, ibu nya langsung jadi sedih, jadi malah Betul sekali, padahal yang bisa berhak untuk itu adalah hanya dokter anak Jadi, oh anak ini memang mengenai stunting Jadi itu kalau apa ya, 2 tahun sebelum anak itu berusia 2 tahun Itu sebenarnya belum terlalu, apa, terdeteksi sekali Itu terkena stunting, mungkin dari stunting Tetapi setelah 2 tahun kesana akan terlihat sekali Karena ada penyakit bawaan yang menyertainya di situ juga Oh seringnya gitu ya Mbak ya Makanya stunting itu imbasnya nanti ke depannya itu panjang Masa depan anak Iya, masa depannya begitu Oh iya Kalau penyebab utamanya itu apa Mbak yang menulis stunting? Penyebabnya itu ada beberapa penyebab ya Jadi, itu kan awal kalau kehamilan itu Ternyata ya, stunting itu bukan hanya setelah bayi lahir Oh, boleh anaknya jadi stunting Jadi sejak kehamilan Iya, itu jadi kehamilan Jadi, apa namanya, seribu hari Ya, itu ya Saya berguna, keramat ya Saya berguna, kok hidupnya itu pas dulu Jadi, nah seperti itu Jadi, seribu hari masa itu memang harus tinggi Jadi, awal dari kehamilan itu kita harus memeriksakan ibu hamilnya NC ya, NC ini harus yang namanya pemberian zat besi Terusan vitaminnya juga harus diperhatikan Terus kemudian setelah itu kan anaknya lahir Nah, anaknya lahir dari umur 0-6 bulan itu harus apa ya Asi eksklusif Asi eksklusif Nah, asi eksklusif itu memang harus sekarang Diusahkan Apalagi kalau misalnya sekarang jamannya sudah modern Sudah banyak sekali yang namanya apa Nah, itu takutnya kan anak, akhirnya ibu Nah, nah gampang lah Padahal asi eksklusif itu sangat berguna Berguna Setelah itu, setelah dari 2-6 bulan kemudian kita Sebelum 2 tahun Nah, itu juga masa-masa yang perkembangan Yang untuk otaknya itu Ada MPAC Ya, mulai MPAC Nah, MPAC itu kadang-kadang yang itu harus Benar-benar diperhatikan untuk anaknya Itu memang faktor-faktor menyebab itu Itu dari kehamilan Itu kemudian Dari Apa Salah pelasunnya Mungkin di rumah Mungkin Yang misalnya MPAC-nya itu Kadang-kadang Ah, cuma diberikan Soap Itu ya, anak Soap, rening Ya, kayu kacil Ya, kayu kacil Bisa Tapi ya Nah, itu Berarti kan kita harus mengandung ada proteinnya Karbohidratnya Lemak Lemak Masa boleh Boleh Santan boleh Bukan goreng Eno Namanya goreng Nah itu santan ya Santan boleh ya Santan boleh ya Jadi mulai MPAC itu boleh ke santan Oh, iya Itu bisa menambah perat badannya Jadi lemaknya Terus kemudian ada karbohidratnya Misalnya nasi Kentang Bukan hanya sayur bening aja berarti ya? Iya. Zaman dulu kan telur. Iya, tapi zamannya saya itu. Air produknya? Iya, iya aja lah. Nah itu tuh stimulasi motor yang kadang-kadang juga pada pulang. Jadi sayur bening itu kan airnya, air banyak ya. Nah itu akhirnya anak untuk mengunyah. Oh, iya gitu. Itu juga sama aja gitu. Iya, karena kan kalau pakai air kan langsung lip-lip. Nah tapi tidak ada sensorik untuk mengunyahnya. Nah itu namanya kandungan MPAC itu. Kita harus selalu berusaha untuk bisa memberikan. Kalau kebetulan saya dirawat di ruangan rata. Itu di ruangan rata rata itu. Kebanyakan itu dengan kekurangan kisi. Gangguan kurang kisi, kekurangan gisi buruk, gisi kurang. Untuk juga kasusnya gitu yang ada. Walaupun sekarang udah banyak misalnya susu yang harus menambah. Tapi kenapa kita harus seperti itu? Nah kita harus persiapan dari. Nah makanya hari pertanyaannya. Oh dari ini hamilnya bagaimana? Persiapan sebuah kehamilan. Kemudian masih eksklusifnya diberikan? Enggak. MPACnya kandungannya seperti apa gitu. Iya, iya. Terus untuk dampaknya Mbak, kenapa? Kalau memang pasiennya itu stunting? Dari kejalannya stunting itu kan ada IQ yang rendah. Jadi apa sih namanya perkembangan kopaknya. Kecerdasan ya. Perkembangan mata itu kan terbentuk di 2 tahun. Nah itu mengalami gangguannya itu kognitifnya juga. Nanti jangka panjangnya juga. Nah itu. Jadi yang awalnya anaknya itu, Oh ternyata gangguannya cuma hanya ininya kurang. Perkembangannya mengalami ini kurang. Tapi setelah jangka panjangnya kognitifnya juga mengalami gangguan. Jangan pendek jangka panjangnya itu lebih. Terus kemudian penyakit. Dan kan metabolisme dari karbohidrat itu kurang. Itu kan proteinnya kurang, ini kurang. Penyebabnya jangka panjangnya itu adalah penyakit. 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 Iya. Imunitas tubuhnya juga mengalami gangguan. Gitu seperti itu. Jadi apa ya. Tidak hanya cuma jangka pendeknya aja bahwa Oh ini anak stunting nanti diberikan ini. Tetapi ternyata memang jangka panjangnya Apa ya. Mengalami gangguan-gangguan. Terus kalau apalagi kalau ada penyakit bawaan. Misalnya di pipi paru. Pasien itu ternyata ada gangguan ginjal. Kasian juga kalau pasien datang ya saya juga. Kalau di ruangan rumah sakit ini ya. Di ruangan harus pakai NGT. Mieslang. Harus pakai cairan susunya dimasukkan ke situ. Ibunya juga kan selain repot. Selain harus memang mengstimulasi analitmu bagaimana ini kelanjutannya. Saya takutnya kalau arah ke delay ya. Jadi perkembangannya lama-lama ia terham. Contoh panjangnya tetap terlihat. Contoh panjangnya bisa. Merti mulai hamil itu memang sudah perlu disiapkan ya. Merti mulai hamil. Merti mulai hamil. Merti mulai hamil. Merti mulai hamil. Misalnya minumnya sumbernya dari mana. Air bersih apa tidak. Terus air minumnya itu direbus dengan matang atau bagaimana gitu. Terus kemudian yang ini juga cuci tangan. Itu yang menjadi sering, sering sekali kejadian. bahwa anak itu mengalami apa ya, oh ternyata ada diare lah, ada ini lah, oh ternyata dia cuci tangan sayur itu, kalau airannya itu cuci tangan. Diare yang terus-menerus gitu ya? Iya. Dalam pengetahuan yang namanya stunting ya memang komplek ya, jadi bukan hanya cuman beder, stunting, gitu. Jadi kita harus hati-hati juga nih ya Pak, kita kan orang-orang itu kondor anak ya, jadi kita nggak bisa itu dengan segampangnya mengatakan, ya mungkin. Karena itu sangat memaruh psikologi ibunya bahkan. Sangat-sangat. Bahkan sampai ibunya itu ada yang sedang-sedang itu sampai nggak mau datang ke posendu. Betul. Betul. Karena dia sedih dibuat. Karena sedih ya. Jadi kalau udah masuk, udah mau ke posendu, anak itu berat bandannya tidak naik, panjangnya kurang, nanti ada yang mengatakan, omong, ada stunting. Tempat sakit ganteng itu ya. Iya. Terus mempengaruhi. Isi yang menghina. Maka kita harus hati-hati sekali. Kalau misalkan sudah anaknya sudah terdeteksi stunting, apa yang ibu-ibunya itu harus dilakukan dengan mereka? Ya itu. Nah itu yang saya tadi bilang, kalau misalnya udah memang udah terdeteksi stunting, otomatis kan dari dokter anak tetap harus pemeriksaan secara rutin ya. Apalagi kalau ada penyakit bawaan yang lain. Yang jelas pengunjungan posendu, terus MPAC-nya harus diperhatikan, apalagi itu. Setelah umur, apalagi kalau setelah umur 2 tahun kesana, otomatis kan kita harus juga tetap memberikan suplai-suplai vitamin makanan yang ini. Nah makanya itu jangka-jangka, misalnya pasien itu sudah terdeteksi bahwa itu stunting, itu tetap harus kunjungan rutin ke dokter anak. Tetapi setelah dokter anak sudah setelah, bila teman itu dikembalikan lagi untuk hapus ke smas, hapus ke smas, nanti kan dari pos jendu itu nanti ada pemontauan. Pemontauan ya. Mata memang modal utama adalah semangat dulu ya. Semangat dulu. Iya. Semangat juga. Semangat juga. Semangat juga. Semangat juga. Nanti kalau sudah dikejari. Oh, kena stunting. Ya, malah nggak mau ke pesan. Ya, ibu-ibu. Terus edukasi kepada ibu. Terutama adalah pola asuk. Iya itu main. Jadi pola asuk itu di rumah itu sama siapa? Oh sama neneknya. Itu buah juga penting sih sebenarnya. Cuma ada beberapa buah, memang boleh. tetapi tidak banyak-banyak sayur, kuah jadi disitu kalau misalnya kita MPAC itu kandungan protein yang terbanyak tetapi sayur, kuah tetap cuma untuk mengimbangi yang lainnya air juga diperlukan nah ini Mbak Demi yang seharusnya berperan untuk mencegah mencegah siapa itu Mbak Demi apakah Mbak Demi apa dokter anaknya apakah orang tua saja ini yang sangat berperan atau mungkin beberapa prokosa dukungan dari keluarga itu kan tadi saya bilang kalau stunting itu kan bukan hanya dari awal anak itu lahir jadi sebelum kelahiran itu kan anak ibu hamil nah ibu hamil dukungan suami dukungan orang tua sekitar dukungan otomatis ya lawong namanya orang hamil makan telur jerit dilarang masak leleh dilarang padahal yang namanya leleh itu mengandungkan protein hewan itu juga yang sangat-sangat nah itu makanya kadang-kadang pola pemikiran yang harus dirubah dengan edukasi kita puskesmas mungkin mungkin lebih yang itu kan puskesmas rumah sakit kita sering ketemu itu juga kita harus apa ya namanya intens dalam memberikan edukasi karena kan banyak juga ya di media sosial lah ya itu kan ada cara membuat apa padahal itu loh buku KMS ada itu ada ibu buku ibu buku ibu buku jaman dulu saya KMS mohon maaf jadi buku KIA buku KIA jadi MPAC cara memberikan MPAC itu apa saja membuatnya terus motorik itu anak usia segini oh anak usia segini saya harus udah bisa ini oh 6 bulan aku udah bisa duduk oh 6 bulan udah dibuat tambahkan MPAC kadang-kadang susu ah susu tambahan aja nah itu kadang-kadang yang pemikiran yang salah pentingnya edukasi untuk ibu padahal kalau banyak caranya uh susunya produknya oh ini 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 ternyata lebih bagusan makan ikan lele bersama ada lemaknya ada sayurnya dikasih protein ada kasih apa sayurnya kemudian ada karbohidratnya di masyarakat iya semuanya insya Allah anak semangat iya terakhir mbak Nini harapannya apa nih mbak untuk anak-anak di Indonesia ini terkena isu stunting atau mungkin pesan untuk para orang tua gitu sebagai yang sudah berhasil yang sudah cantik-cantik juga jadi nark iya harapannya ke depan adalah Indonesia itu ya nanti terutama dan apa Banyumas lah ya bebas untuk stunting jadi kita harapannya adalah tetap semangat untuk kita memberikan edukasi kepada pasien-pasien terutama yang terkunjung kesini terus kemudian untuk ibu-ibu muda terutama dan ada yang harus apa lebih semangat lagi misalnya memberikan omongan kepada orang tuanya edukasi kepada ini sebuah jelasan ya gitu plus stunting adalah bebas untuk ya terima kasih mbak Denny ya sangat menarik pembahasan kita episode kali ini tentang stunting ya untuk ayah bunda di luar sana sudah seperti yang dijelaskan oleh ibu Denny tadi ya bahwa stunting itu bisa dijaga dari mulai masa kehamilan masa kehamilan harus dijaga nutrisi ibu hamilnya kemudian pas sudah lahir putra putrinya kita juga harus memastikan nutrisinya sudah sesuai ya sesuai dengan petunjuk yang ada ya bila kesulitan mungkin bisa mengakses buku KIA ya ya betul ya keluarga juga penting ya menentukan sanitasi rumah juga penting ya jadi tetap semangat orang tua di luar para ayah bunda di luar sana ya Insya Allah kalau kita bersemangat mengakses dengan baik bisa melewati masa-masa perkembangan anak dengan baik yang melepas stunting oke segian maksudnya kita pada kesempatan kali ini sangat menarik rasanya belum pengen selesai nanti kita lanjut lagi terima kasih sahabat ceria semua perhatiannya ketemu lagi dengan kami di Obseria episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak Denny terima kasih mbak Denny selamat menikmati